Hai taruhnya eh dirilis masih baby masih di bawah umur masih di bawah umur kita rilis rilis lagi lah rilis lagi punya saya punya saya juga itu tuh punya sih hahaha guys gaya guys gaya hehehe 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 Sombong kali Bang hahaha hehehe cek tambang guys cek tambang ambil lagi lah guys lumayan guys lumayan guys Mepes 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 oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini kita berada di satu di satu lokasi empang dan di lokasi empang ini pun nanti siang ini akan di beko jadi empangnya mau di prepare mau di dalam supaya lebih dalam lagi supaya enggak ada yang bocor-bocor nah makanya untuk itu kita ikan utamanya kita mancingin dulu guys oke guys kontot terus jangan lupa like subscribe dan saya juga sekarang hari ini mau sekalian mau memberikan edukasi tata cara tentang mancing kakap bagaimana edukasinya mancing kakap yang baik dan benar enggak mau deket-deket sini ya dia jauh deh jauh dah ada babone jatuh ada yang bisa gede banget iyo sampai keadaan lagi jauh ada yang gotta setelah aduh aduh adoh aduh 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 oke lihat ini yang akan strike abang mah digodot saja saudara-saudara akhirnya lepas lepaskan ini udah mulai nih penasaran ini aja lebih kalem Bang kalem-kalem nah lagi-lagi seru nih udah seru nih drag ya wih di setrak mulu nih abang ini wih masuklah lumayan wih masuk ini mah masuk ini mah kalau di pepes bisa jadi tutorialnya bagaimana cara mancing ikan pakai udangnya pakai udangnya dicantainya di kepala di kepala tanduknya tanduknya tapi kita harus pilih yang kecil-kecil ya karena disesuaikan dengan si baram undinya itu kalau pakai yang gede murut ikan kan terbatas ya enggak mungkin menelan seluruhnya Iya tapi kayak tadi juga ada yang gede itu lepas mulu ya bisa pakai yang gede karena pancingnya kecil lepas mulu dia tadi kita menyesuaikan tirantinya eh mata kainnya juga yang kecil terus kalau bisa senarnya pakai senar yang kecil pakai senar yang ukuran 0,3 lah kalau terlalu besar dia nggak mau makan makan sih makan cuman cuman ya leader aja makan Oh gitu jadi nggak pengaruh ya senar besar kecil ya cuman yang jelas sumpannya kurang soft aja kita nanganinya tuh Oh gitu jadi hari mulai panas aktivitas ikan mulai tinggi nah mudah-mudahan kita ada setrek untuk berikutnya ada setrek terus gitu karena cuacanya udah panas kalau tadi cuacanya grimis sekarang udah agak panas jadi aktivitas ikan udah udah mulai bergerak dia aktivitas udah mulai tinggi jadi mancing-mancing di apa namanya ditambak itu ya seperti ini kalau kondisi pada pada saat air laut pasang ketika air laut masuk ke empang itu baru ada aktivitas ikan mau ikan ikan ngakap baru mau makan kalau nggak kalau ikan terlalu banyak semua semua kondisi juga makan ya Nah ini kan di eh karena ini kan empang-empang apa itu hama jenis kakap yang tadi itu baremudi tuh hama katanya makanya kita pancingin hamanya biar nggak makan ikan ikan ternaknya ikan bandengnya itu coba kita cek tambang lagi guys ini nih yang ditunggu-tunggu nih apa gua bilang ya kan ya kan apa gua bilang ya kan babonya adakan apa gua bilang ya gimana sih gimana sih di video loh apa nih keku segitu kuruf anda kan pancingnya kecil kalau yang gede kan pernah nyirai ada ada masuk loh itu masuk loh masih saya nih saya nih mau dimakan lagi ke lagi di gudang-gudang guys gudangnya habis waya nyolo gudang habis berangkat lagi iya sebenarnya mau kurang pas waktu berjalan iyalah habis udangnya masuklah masuklah daripada buat nambahin padahal gede masuk kurang gede ya tapi kan itu agak gede masuk kategori itu combong amat coba cek tambang dulu cek tambang guys cek tambang ambil lagi lah guys lumayan guys lumayan guys mepes mepes-mepes mepes-mepes kita pepes lumayan lah masuklah begitu masuklah masuklah segitu kita pulang guys kita pulang guys kita pulang guys nanti kita ke sini lagi 3 bulan ke depan 50 ekoran lah kita pulang vamos ikan kita pulang kita pulang masuklah kita pulang